Intro Hari ini kita memanen padi di sawah Ini kebetulan satu peta sawah ini saya panen sendiri Artinya untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan Dan yang lainnya kita borongkan langsung diborong di tempat Artinya ditebas di tempat Langsung dihangkut ke truk ya teman-teman Biasanya itu seperti itu disini Karena kalau saya kalkulasi dengan biaya operasional untuk memanen Terus menjemur pengeringan itu Itu hampir sama hasilnya dengan dijual langsung dari sawah Tinggal kita pandai-pandainya untuk negosiasi dengan pemborong ya teman-teman Dan kali ini kita menggunakan mesin perontok padi yang cukup sederhana Ini termasuk mesin jadul ya sebenarnya Dan menggunakan perontok sistem seperti kalau di tempat saya dulu itu erek Cuma diberi mesin itu ya mekaniknya Ya lumayan lah daripada pakai erek yang pakai konvensional itu memang agak kerepotan Karena memang hanya untuk merontokkan padi satu petak saja teman-teman Nanti setelah itu dimasukkan ke karung atau sak Kemudian dibawa pulang untuk dikeringkan dan untuk makan sehari-hari ya Selama 4 bulan atau 1 kali musim tanam Dan sisanya memang sebenarnya kalau di tempat saya ini memang dijual langsung ke pemborong ya Pemborong datang ke sawah untuk bernegoisasi Kalau harga cocok ya akhirnya ditebas Karena begini ya teman-teman Kalau saya kalkulasi biaya memanen terus mobilisasi bawa pulang mengeringkan itu Kalau saya kalkulasi hampir sama dengan harga jual dari padi itu Makanya di tempat saya biasanya ini langsung dibeli oleh pemborong Jadi simple saja dan kita hanya menyimpan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari Bagi petan itu artinya belum dibotong biaya dari pembibitan perawatan seperti pengobatan dan pemupukan penyiangan Jadi juga sangat minim kalau musim penghujan itu penghasilan petani itu ya Apalagi sekarang itu pupuk juga langka Ada pun yang tidak langka ada mahal sekali ya Makanya petani itu juga serba susah Tapi disini juga mulai mengembangkan jenis atau tanaman lain ya Itu ada yang mencoba bawang merah Kemudian juga jagung itu juga mulai beralih ya Hanya dialihkan ke situ Namun demikian disini walaupun Sawah itu digunakan dalam satu tahun itu tiga kali musim Tapi dalam salah satu musim itu kita biasa untuk menetralkan tanah agar tidak jenuh itu kita pakai kupu organik ya Kupu organik kemudian juga dikasih fosfat atau TSP itu ya teman-teman Saya pikirkan kemudian juga dikasih fosfat dan teman-teman Saya pikirkan kemudian juga dikasih fosfat dan teman-teman aku tinggal sedikit ya temen-temen ya mau mesin dalam satu peta ini Alhamdulillah ini tadi dapat kurang lebih enam sak sudah cukup untuk makan empat bulan tanpa satu musim temen-temen empat bulan untuk makan dan kebutan sehari-hari di rumah termasuk istilahnya ngopeni orang nanti kalau kerja di sawah ya selamat menikmati terima kasih terima kasih